Goal semua bisnis sebenarnya kan untuk bikin konsumen nyobain produk kita, balik lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi, syukur-syukur dalam tanda kutip ketagihan. Walaupun nanti kita bahas ketagihannya, jangan sampai lah ya. Permasalahannya gimana caranya? Halo, saya Ignacio Suntung, selamat datang di Marketing. Oke, bagi yang punya anak pasti pernah ngerasain, pasti pernah tahu, apalagi zaman sekarang ya, anak itu nempel banget sama gadget gitu ya. Uring-uringan, diajak pergi nggak mau, maunya main gadget gitu ya. Terus dilarang makin uring-uringan, nanggur dikit lihat HP gitu ya, meleng dikit dia pegang gitu kan. Sampai akhirnya dokter mata, anak saya yang paling gede udah pake kacamata dari kelas berapa ya, kelas 2 atau kelas 3 SD gitu ya. Dokter matanya bilang, wah saya sih seneng Pak gitu kan. Sekarang profesi saya makin laku karena anak-anak sekarang makin banyak yang pake kacamata karena seneng gadgetan gitu ya. Itu tadi gitu. Nah, ironis bahwa ketika ada anak-anak ya kecanduan main gadget sampai nggak bisa berhenti gitu ya. Tapi banyak brand owner kesulitan untuk bikin konsumennya kecanduan gitu ya. Sebenernya banyak banget prinsip dari, prinsip-prinsip dari game yang bikin anak-anak ketergantungan, kecanduan yang konsepnya bisa diaplikasikan atau diadopsi oleh brand. Walaupun ada yang bilang, ya kan beda kalau game itu kan hiburan gitu. Beda sama kalau produk, produk kan nggak selalu hiburan. Gimana bikin ketergantungnya. Ada benarnya, tapi pada level tertentu sebenarnya masih ada yang bisa diadopsi gitu ya. Nah, tapi sebelum lanjut disclaimer dulu bahwa kita juga punya tanggung jawab moral, bahwa kita ketika kita melakukan, ketika kita bikin orang tertarik sama brand kita gitu ya. Saya tidak pernah menyarankan untuk bikin orang kecanduan sama produk kita. Karena kecanduan itu nggak bagus juga sebenarnya buat brand karena abis itu seolah-olah orang nggak punya kontrol terhadap dirinya dalam pemilihan produk gitu ya. Jadi jangan di abuse pengetahuan ini, ilmu ini untuk bikin orang lain kecanduan. Harapannya kita juga bisa pakai ilmu ini untuk bisa ngerti, oh kalau gitu kalau saya mau bikin anak saya nggak kecanduan itu gimana sih gitu ya. Kalau kita tahu apa yang bikin mereka kecanduan, kita tahu di mana kita bisa mencegahnya kurang lebih gitu. Nah, kenapa bagaimana game ini membuat anak-anak kecanduan? Yang, ya ada beberapa bagian yang silahkan diadopsi, tapi jangan bikin orang kecanduan gitu ya. Yang pertama adalah social influence gitu ya. Banyak anak memulai langkah pertama kecanduan game itu dari social influence. Lihat teman main kok kayaknya seru, mulai ngintip gitu ya. Dari sana ikutan coba gitu ya, sekedar mau ngerasain, sampai ke FOMO, fear of missing out. Wah kalau teman-teman gue main, semua main ini masa gue nggak main? Nanti gue dibilang cupu, dibilang nggak keren. Maka ikutan lah sebagai social validation lah ya, untuk jadi bagian dalam grup gitu ya. Nah, prinsip social influence ini juga yang selalu jadi biang keroknya banyak produk adiktif gitu ya. Ada yang pertama gitu ya, ada orang, kalau kita sakit ke dokter gitu ya, ditanya. Orang tua punya riwayat sakit jantung atau diabetes apa nggak gitu ya. Awalnya kita berpikir itu penyakit turunan, saya pun dulu berpikir gitu ya. Karena orang tua saya dua-duanya ada diabetes, bapak saya malah meninggal dengan sakit jantung gitu ya. Nah, tapi ternyata nggak dijelasin sama dokter, nggak. Sebenernya ini bukan turunan, tapi gaya hidupnya yang turunan gitu. Jadi, gaya hidupnya yang menular. Kalau bapak ibunya gaya hidupnya bikin sakit jantung, diabetes, kemungkinan anaknya karena tinggal serumah, gaya hidupnya sama, resikonya makanya juga ada. Tapi bukan karena sakitnya itu turunan, nggak gitu ya. Yang kedua, pecandu. Pecandu juga sama, mulai dari rokok, narkoba, alkohol, apapun itu gitu ya. Kebanyakan sulit berhenti kalau masih bergaul, masih hangout di lingkungan yang sama. Orang-orang yang juga pecandu gitu ya. Ada social influence, butuh merasa komplai supaya dianggap jadi bagian solidaritas dan sebagainya. Akan lebih mudah kalau keluar. Cari deh, semua perokok yang masih bergaul sama perokok. Itu sulit untuk berhenti. Bahkan orang yang udah berhenti rokok, terus kalau nongrong lagi sama orang-orang ngerokok, itu akan punya kecenderungan untuk balik lagi gitu ya. Begitu juga dengan narkoba dan sebagainya. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajarin dari game untuk bikin orang balik lagi-balik lagi adalah mereka live the fantasy gitu ya. Game ini kan banyak meng-entertain imajinasi, bikin grafis luar biasa, anak-anak jadi berkhayal gitu ya. Makanya butuh hardware yang makin lama makin mahal gitu ya. Otak ditarik untuk berpartisipasi, ngebayangin kalau mereka jadi itu tuh gimana ya. Mereka sampai mimikin geraknya, kostumnya gitu ya. Star Wars sampai bikin koleksi gitu ya, orang mengkoleksi gitu ya. Terus abis itu banyak juga orang yang sampai ikutan cosplay. Bahkan sampai orang-orang dewasa, bukan cuma yang masih muda gitu ya. Pakaiannya ala pahlawan imajinernya gitu dan semakin otak berpartisipasi, semakin nagih dia gitu. Dan itu dikembangin terus gitu. Keluar karakter baru, skin baru, ronde baru dengan environment lebih keren. Dan akhirnya ya makin lama makin, eh ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nah ini yang pada akhirnya memicu poin ketiga yaitu expectation dari Zigerenik effect gitu ya. Nah banyak orang bikin produk bagus, produk yang disukain orang gitu. Tujuannya untuk bikin orang bergerak mendapatkannya gitu ya. Walaupun disukai, tapi belum tentu diinginkan. Wanting itu tidak pernah sama dengan liking. Jadi wanting dan liking itu tidak selalu sama gitu ya. Jadi banyak hal yang kita suka, tapi kita nggak inginkan ya. Lawan jenis yang, ih gue suka dia tuh, cakep tuh, ganteng tuh, cantik tuh, dan lain sebagainya. Mau nggak? Nggak semua mau. Gue mengakui dia cantik, tapi tidak berarti saya menginginkannya gitu ya. Gadget juga sama, ih gadgetnya bagus ya. Mau nggak? Belum tentu mau gitu ya. Apapun gitu. Sebaliknya juga sama, ada yang kita suka, tapi tidak, tidak, apa ya. Ada yang kita inginkan, tapi sebenarnya ternyata kita tidak suka gitu ya. Padahal yang paling powerful itu, yang menggerakkan itu adalah yang disukai. Apa? Ya sorry, yang diinginkan gitu ya. Ekspektasi, ekspektasinya tuh apa sih? Ketika otak udah expect something, disitulah yang susah, manusia jadi susah di, apa ya, di stop ya. Yang bikin orang mau olahraga itu kan sebenarnya ekspektasi, wah nanti badan gue jadi bagus, jadi sehat, dan lain sebagainya. Yang bikin orang beli tas mahal itu ekspektasi dilihat orang, ih keren lu, ganteng lu, ih cantik lu, ih keren lu tas lu, wah kelasnya kelas berbeda nih. Yang bikin orang beli gadget canggih walaupun nggak butuh ya, itu kan ekspektasi kelihatan keren, bisa main macam-macam, ekspektasi yang selalu itu. Orang sakit parah mau berobat, itu yang bikin dia mau berobat itu adalah ekspektasi untuk sembuh. Jadi kalau ekspektasinya tidak ada, ya selesailah. Nah game juga sama gitu ya, apa namanya game itu bermain ekspektasi. Dan buktinya bahwa laki yang tidak sama dengan wanting adalah ketika kita punya ekspektasi, kita wanting gitu ya. Wah, apa namanya, saya punya ekspektasi itu saya mau gitu ya. Nggak berarti kita suka, buktinya ada barang-barang yang kita beli ya, terus beberapa jam atau beberapa hari setelah kita beli, kita nyesel gitu, kayak aduh kok beli ini ya gitu. Padahal tadinya seolah-olah itu kita mau banget gitu ya. Kita ditipu ekspektasi itu tadi, ekspektasi ini apa ya, produk otak ya, bukan realitas gitu. Tapi ekspektasi ini adalah produk dari gimana otak merekonstruksi barang yang di luar, di dalam otak gitu. Seringkali terlalu didramatisir gitu, sehingga didorong untuk segera punya gitu. Punya mobil, mobil ya mobil keren, apa ya, Mercy BMU, keren gitu ya, pengen gitu ya, oh bagus. Terus, tapi yang bikin kita jadi punya dorongan untuk beli adalah rekonstruksi di dalam otak kita bahwa, wah nanti kalau gue punya Mercy ini, nanti gue bisa begini, kalau gue beli BMU ini, gue bisa begini. Ekspektasi itu, begitu dipunyain ternyata ya, 1-2 hari, 1-2 bulan, wah iya ya enak ya, tapi lama-lama luntur gitu ya. Lama-lama, oh kok biasa-biasa aja. Di game sini ekspektasi itu didrive sama itu tadi, ada fantasinya gitu, ada babak selanjutnya, eh nanti ada babak selanjutnya, nanti bisa ini, ekspektasi kita langsung kemana-mana. Terus belum lagi, ada challenge-challenge baru yang terus abis itu ngebikin orang jadi kayak apa namanya, wah nanti bisa gini nih, wah nanti bisa susah kayak gimana dan lain sebagainya. Nah di produk ini gimana kita bisa embed ekspektasi ini, bisa create expectation. Pertama, produk visualization. Gimana produknya bisa menggambarkan dan men-trigger orang untuk berekspektasi gitu ya. Terus kedua, social proof, bikin orang-orang itu terus abis itu apa ya, meng-endorse secara organik bahwa wah ini keren banget dan lain sebagainya. Jadi ekspektasi ini kita bisa create untuk bikin orang tertarik. Yang ketiga adalah near miss, gitu saya sebutnya near miss. Jadi apa ya, near miss itu nyaris lah ya, nyaris gitu, atau scarcity gitu sebutnya. Nah game seringkali nagih ketika nggak terlalu mudah, tapi juga nggak terlalu susah gitu ya. Kalau terlalu mudah, terus abis itu bikin kita bosan gitu. Engagement kita jadi low, karena kita bisa nyelesain tanpa mikir. Kalau terlalu susah, kita jadi frustasi, ah udah deh stop aja gitu. Nah yang di tengah-tengah itu yang bikin nagih, ada ekspektasi untuk menang. Ada sense kayaknya bisa deh, aduh gue kalah lagi dikit lagi, tapi gue yakin tuh bisa tuh. Coba lagi deh, coba lagi deh. Jadi near miss itu yang membuat, nyaris menang itu yang membuat kita balik lagi, balik lagi. Kalau selalu kalah, kalau kita jauh dari menang, nggak akan balik. Kalau menang terus, kita juga nggak akan balik, karena udah nggak ada tantangannya. Tapi kalah, tapi ada perasaan, ada sense bahwa gue bisa menang nih kalau gue coba lagi. Itu yang akhirnya bikin balik lagi, balik lagi. Nah di produk ini, ini bisa jadi scarcity, bisa dapet, tapi kelewatan gitu. Aduh gue bisa dapetin terus abis itu kelewatan. Ketika stoknya nggak terlalu banyak, itu kan scarcity ya. Orang jadi, oh yaudah. Sehingga next time ada lagi, take action-nya lebih segera gitu ya. Daripada nggak dapet sama sekali kayak yang terakhir gitu ya. Nah terus selanjutnya lagi yang kita bisa pelajari dari game adalah, investment as an exit barrier gitu ya. Jadi banyak game kasih reward. Nyelesaian satu babak ada rewardnya gitu kan. Bentuknya bisa coin atau point, bisa juga kayak dapet capability lebih. Wah jadi lebih, dia lebih keren, senjatanya lebih gitu ya. Atau sekedar masuk ke babak baru yang grafisnya lebih keren, apapun. Nah reward ini selain berfungsi sebagai penghargaan, sebagai insentif buat si user ini, ini juga akhirnya berfungsi sebagai exit barrier atau investment gitu. Sayang nih kalau nggak dilanjutin, gue udah dapet reward macam-macam. Kalau gue stop bermain, nanti hilang lagi gitu kan. Kalau gue mainnya baru nanti bulan depan lagi, ini nanti angus semua, gue turun level dan sebagainya. Jadi itu yang bikin orang balik lagi. Di brand apa yang kita bisa lakuin? Pertama loyalty point, bikin orang jadi apa ya, sayang nih kalau nggak transaksi lagi nanti poinnya angus. Atau juga consumer tier, naik kelas, dapet keistimewaan, diskon lebih, gratis ongkir dan sebagainya. Nah terus abis itu yang juga, ini hal paling sepele gitu ya, tapi ini banyak banget dilakukan sama game, yaitu habit forming feature, daily login. Lihat deh, yang bikin kita suka emosi sama anak-anak kita, kok dikit-dikit pegang HP, dikit-dikit pegang HP, ntar ngomongnya, sebentar cuma cekin Pak gitu, ngecek doang gitu ya. Kenapa harus ngecek gitu? Karena ini memang didorong gitu, banyak game yang dalam tanda kutip mewajibkan pemainnya untuk kembali secara regular. Entah setiap hari, entah setiap berapa jam sekali gitu ya. Sekedar login walaupun nggak main gitu. Sebenarnya ini dalam rangka habit forming, membentuk kebiasaan untuk membuka game secara regular, walaupun nggak main gitu ya. Awalnya begitu, sehingga kita apa ya, setiap kita pakai produk baru, lihat deh, aplikasi yang kita install, yang baru kita install di smartphone kita, berapa banyak yang terus abis itu kita gunakan secara regular, kan nggak banyak. Nah, kenapa nggak banyak? Karena ada barrier, ketika kita nggak terbiasa buka, buka lagi, buka lagi, buka lagi, ada barrier. Nah, untuk ngeruntuhin barrier itu adalah itu tadi gitu, dibikin ada dalam tanda kutip, ada kewajiban untuk yuk buka aja, cuma sekedar buka gitu ya. Dan beberapa e-commerce sudah melakukan ini ya, bikin game yang nggak ada hubungannya sama e-commerce-nya, tapi membiasakan orang untuk buka aplikasi, di tap-tap lah, di shake-shake lah, di segala macem. Tujuannya sebenarnya untuk bikin orang ngebuka gitu ya. Di brand kita bisa bangun itu tadi gitu ya, bangun kebiasaan orang untuk pakai produk kita dulu, setidaknya datang ke toko secara regular. Kalau dia udah biasa, abis itu jadi apa ya, jadi enak. Nah, yang paling terakhir, itu leaderboard gitu ya. Ini juga menarik. Ini mirip kayak social influence, dibikin seolah-olah kelasemen, siapa yang di atas ketika main gitu ya. Wah, ada temen saya di atas tuh, wah kita pengen ngalahin gitu ya. Tujuannya bukan sekedar juara-juaraan, tapi mancing iri-irian sebenarnya. Nggak mau kalah, dari situ main lagi, nguter terus, begitu aja. Leaderboard jadi powerful ketika ada orang-orang yang kita kenal. Ada temen kita yang kita kenal, wah dia di atas, wah dia lagi di bawah, wah keren. Makanya, ayo push rank yuk gitu, kejar dulu deh. Nah, untuk brand gimana kita bisa bangun sense of competition yang bikin orang balik lagi-balik lagi, sehingga, wah itu ada sih itu, gue mau lebih lah dan lain sebagainya. Jadi, cara-cara itu bisa digunakan ya. Seperti biasa, ada quiz sebagai berikut. Pemenang dari episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu selalu ikuti marketing di Marketeers TV. Saya Ignacio Suntung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga, Marketeers TV, di sini.